dan mendukung aksesibilitas terhadap video itu. Sebenarnya di sini saya ada contoh video. Boleh dibuka ya, Mbak Rista? Anda berapa menit? Ini mengingat waktunya sudah hadir. Ini cuma beberapa detik saja. Cuma ngeliatin contoh dulu. Boleh, kalian penutup mungkin ya, Mbak Zakia. Silahkan. Saya ingin cuman memperlukan. Keletan kemba. Terlihat di sini cuma kayaknya Windows-nya harus digeser sedikit ke kanan. Biar kok... Jadi harus ada unsur itu supaya aksesibilitasnya bagus dan bisa diakses semua orang. Dan beberapa fitur-fitur, bukan fitur platform-platform lain yang digunakan seperti... Di sini ada Instagram, terus ada website. Tadi juga saya buka websitenya LowHoopID dan saya coba minta ke teman-teman letra beberapa. Cuma sepertinya tergantung handphone juga karena ada sebagian teman-teman yang mengatakan bahwa ini akses oleh pembaca layar. Kemudian ada juga yang mengatakan mereka hanya satu menu saja yang bisa mereka akses. Jadi sepertinya harus dikembangkan lagi. Ini menjadi PR bagi semua lembaga-lembaga yang punya website. Terakhir sih saya cuma mau bilang manfaatnya mendigitalisasi informasi hukum dan layanan bantuan hukum itu salah satunya bisa memfleksibelkan semuanya. Jadi ketika kita biasanya organisasi harus datang jauh-jauh ke desa misalkan untuk bersosialisasi, untuk menyampaikan bahwa Pemperdik punya layanan bantuan hukum ini, LBH Makassar punya layanan bantuan hukum ini, tapi ketika mendigitalisasi informasi itu, justru itu bisa lebih luas. Yang dulunya kita harus mengeluarkan biaya besar untuk menyelegarakan sosialisasi. Akhirnya itu bisa diminimalisir dan lebih kerja kreatif lagi. Dan tentu saja akan lebih merangkul banyak sekali teman-teman disabilitas yang membutuhkan bantuan hukum. Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak lagi atas tamparannya. Jadi dapat muka mata kita dalam pemanfaatan informasi hukum dan bantuan hukum lewat teknologi digital ini. Jadi biar lebih fleksibel dan luas seperti itu. Baik, kita ke pembicaraan kedua. Mbak Uli Pangeribuan Esa, Koordinator Divisi Pelayanan Hukum LBH Apik Jakarta. Untuk menyampaikan materinya terkait kebutuhan bantuan hukum yang efektif untuk penanganan kasus perempuan. Silahkan Mbak Uli untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Rista. Selamat siang semuanya. Saya sudah diperkenalkan ya. Saya Uli Pangeribuan dari LBH Apik Jakarta. Saya bisa sesuai ya. LBH Apik diminta untuk memberikan materi tentang kebutuhan bantuan hukum yang dapat diakses penanganan kasus perempuan. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terkait dengan LBH Apik Jakarta dulu. LBH Apik Jakarta itu dibentuk oleh Apik, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Kadila, yang didirikan oleh tujuh orang perempuan pengacara pada tanggal 4 Agustus 1995. Kemudian sejak tahun 2001, LB Apik menyatakan yang otonom dan memfokuskan kegiatannya pada wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jabo, Tabek. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2003, LB Apik Jakarta menjadi Yayasan LB Apik Jakarta dan memperluas wilayah kerjanya menjadi Jabo, Detabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, ini visi dan misi LB Apik Jakarta. Kami punya visi terwujudnya masyarakat inklusif, setara adil, dan berkelanjutan melalui perubahan sistem hukum. Kemudian misi kami menyediakan layanan hukum bagi perempuan pencari keadilan, mengupayakan perubahan hukum di tingkat stansi, struktur, dan kultur. Kemudian membangun gerakan sosial untuk keadilan bagi perempuan. Nah, ini program kerja kami. LB Apik itu ada tiga program kerjanya. Ada divisi pelayan hukum. Di situ saya sehari-hari yang memberikan konsultasi hukum untuk divisi pelayan hukum. Kemudian memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi. Kemudian melakukan pengembangan bagi para legal. Nah, ini juga ada divisi perubahan hukum yang memberikan pelatihan bantuan hukum gender struktural, karena BHGS menjadi mandat yang menjadi persyaratan untuk teman-teman yang ingin menjadi perubahan ataupun yang ingin bekerjasama dengan LBRP Jakarta. Nah, ini juga ada out-trade ke komunitas-komunitas. Kemudian kita melakukan kampanye dan aplikasi kebijakan. Kemudian melakukan penelitian, publikasi, dokumentasi. BHGS juga ini juga pernah kita lakukan di tingkat APH, aparat menegak hukum, untuk membantu merubah perspektif APH dalam menangani dan menampingi kasus kekerasan berada perempuan. Nah, internal melakukan peningkatan kapasitas, kemudian melakukan pembelaran sarana dan prasarana dan LBRP. Ini tiga tahun kasus terakhir yang didampingi LBRP Jakarta di tahun 2019 dan tahun 2021. Ini tahun 2019, kami mendampingi 794 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian tahun 2020, kami mendampingi 1.178 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian tahun 2021, meningkat menjadi 1.321 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kami terima dan dampingi. Ini sarana dan jumlah pengaduan kasus LBRP Jakarta di bulan November 2020 dan Oktober 2021. Karena kami menutup layanan di akhir Oktober 2021. Sehingga ini pelaporan di satu tahun kasus yang masuk LBRP Jakarta dari November ke Oktober. Nah ini karena pada tahun 2020 semuanya menggunakan sistemnya ini ya, online semuanya. Karena di situ pertama kali kita mengalami pandemi COVID-19 itu agak gagap semuanya. Kita bingung ini layanan mau kemana ini. Karena biasanya penglayanan semuanya secara offline ini harus diganti menjadi online gitu. Jadi semuanya penerimaan kasus itu dilakukan dengan menggunakan hotline LBRP Jakarta gitu. Jadi ada 708 kasus yang masuk, kemudian ada kasus-kasus rujukan dari lembaga, dari jaringan dan pemerintah, sebanyak 223 kasus. Kemudian ada dari media sosial. Nah ini media sosial ada sebanyak 157 kasus melalui email, Instagram, Twitter, Facebook gitu. Jadi LBRP juga sudah mendapatkan transus partners dari teman-teman Facebook. Sehingga ketika ada kasus-kasus yang masuk ke Facebook maupun ke IG, itu biasanya LBRP langsung dikomunikasikan. Dan Twitter juga menjadi salah satu mereskomendasikan LBRP ketika ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi lumayan banyak kasus yang dari media sosial. Ini juga ada, walaupun kita kondisinya semuanya secara online, tapi tetap saja ada beberapa mitra yang menghubungi LBRP melalui telepon LBRP Jakarta. Itu ada sebanyak 102 kasus yang tetap ketika nanti ditelepon, kami akan tetap mengarahkan untuk dilakukan secara online untuk pencatatannya, karena sudah ada formnya ketika dia menghubungi hotline gitu. Jadi kalau memang tidak memiliki hotline, tidak memiliki smartphone, memang mau nggak mau ini juga harus manual juga dilakukan. Nah ini ada jemput bola, jemput bola ini kasus-kasus yang memang urgent untuk didampingin, biasanya karena tahun 2020 itu pandemi juga, kasus kekerasan gamel rumah tangga lumayan meningkat, sehingga banyak kasus yang memang harus dilakukan evakuasi, penyelamatan gitu, sehingga jemput bola ini juga beberapa kasus yang memang kita agak kewalahan juga menanganinya di lapangan gitu. Nah ini juga ada kasus paralegal yang didampingin teman-teman komunitas paralegal yang sudah mendapatkan pelatihan paralegal LBRP Jakarta, mereka memiliki posko-posko yang menerima pengaduan, itu ada sebanyak 55 kasus yang tercatatkan. Kemudian ini tetap, walaupun LBRP sudah tutup, semua diarahkan secara hotline, tetap aja ada beberapa mitra yang datang ke kantor, itu ada sebanyak 13 kasus yang harus mau nggak mau kita terima, karena kondisinya memang lumayan jauh, ada yang daripada gelang datang, ada yang dari banteng datang gitu, jadi mau nggak mau kita tetap harus terima secara offline. Nah ini wilayah kejadian kasus yang ditangani LBRP Jakarta, memang wilayah Jakarta Timur menjadi wilayah yang paling sangat tinggi, yang kita terima, kemudian disusul dengan wilayah di luar Jambunetabe, kemudian ada Jakarta Selatan, kemudian Depok, itu jadi wilayah-wilayah yang memang sangat tinggi untuk kasus-kasus kekerasan berhadap perempuan dan anak. Ini kelihatan ya, Kak. Nah ini kasus kami membagi, tabel klasifikasi kasus kami, kami membaginya menjadi dua ya, sebelum dan sesudah COVID. Nah ini tetap tahun 2021, di KDRT itu tadinya kasus yang paling tinggi didampingi LBRP Jakarta, tapi kemudian kasus tahun 2021 itu KBGO menjadi kasus yang paling tinggi ditangani, didampingi oleh LBRP Jakarta. Biasanya LBRP Jakarta mendampingi kasus KDRT yang paling terdekat, kasus yang paling tinggi gitu. Kemudian ada kasus poligami, perdata keluarga, nah kasus perdata keluarga kami hanya menangani untuk terkait dengan hak asu anak, harta bersama, nafkah anak. Harta bersama tidak kami dampingin, tapi kami terima konsultasi, nafkah anak itu kita dampingin. Kemudian ini tadi saya bilang kasus KBGO, kasus KBGO di tahun 2020, ini tahun 2020 ada sebanyak 307 kasus, KDRT 418 kasus. Kemudian ini ada kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa, kami membagi lagi perempuan dewasa dan perempuan kekerasan seksual terhadap anak, dibagi lagi, terus ini ada kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam pacaran juga meningkat, ada 92 kasus KDP yang kami dampingin. Nah ini tindak bidana umum juga kami dampingin, tapi tidak semua kasus yang ini kita lihat, berdasarkan ini ya, ada kekerasan berbasis gendernya atau tidak gitu. Nah ini adanya diskriminasi berlapis yang menyebabkan perempuan dalam kelompok tertentu atau minoritas menjadi lebih rentan terhadap kekerasan seksual termasuk yang dipasilitasi teknologi informasi dan komunikasi. Ini ada dalam rekomendasi Umum Komite SIDAL nomor 35 tahun 2017. Nah ini dasar-dasar pemerhukum yang selalu kita gunakan ketika kita melakukan pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak. Nah ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada CCPR, kemudian ada SIDAL, kemudian kita menggunakan CRC, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang kesusunan perlindungan anak, terus kemudian ada Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, kemudian ada Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan juga yang sekarang selalu kita gunakan itu Perman nomor 3 tahun 2017 tentang kemudian mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Ini sangat penting ketika kami mendampingi kasus-kasus berhadap persidangan, yang dimana memang PBH-nya adalah perempuan, perempuan berhadapan dengan hukum, baik sebagai saksi, sebagai pelaku, maupun sebagai korban. Nah kita akan menggunakan Perman nomor 3 ini. Biasanya ketika perempuan sebagai korban itu dianggap sudah dewasa, dia tidak perlu didampingin. Nah dengan adanya PERMA ini, ini kita bisa mendampingin ketika memang dimintain keterangan dalam proses persidangan. Jadi kita lebih nyaman ketika melakukan pendampingan kepada perempuan sebagai saksi di pengambilan dengan menggunakan PERMA nomor 3. Terus ada yang sekarang, perjan nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana ini juga baru saja, tapi implementasinya juga belum sangat kelihatan di lapangan. Jadi kita akan coba benar-benar mengawas terkait dengan perjan nomor 1. Nah ini bantuan hukum di masa pandemi. Faktanya ada peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik secara online dan offline di masa pandemi berdasarkan data kasus LBP Jakarta. Kemudian ini adanya keterbatasan layanan tatap muka atau luring karena penerapan PSBB membuat akses menjadi terbatas. Teman-teman pencari keadilan ketika ada kasus yang memang harus dilaporkan secara urgen, itu juga nggak bisa dilakukan. Karena semua akses tertutup, sehingga kita harus menunggu waktu yang cukup lama sampai memang ada ketentuan dari pemerintah, sehingga kita bisa kemudian melakukan pelaporan. Jadi ini juga menghambat dalam memberikan bantuan hukum pada saat adanya keterbatasan layanan, karena secara ini APH kita juga tidak didukung dengan teknologi. Misalnya kalau pada saat itu diberikan pelaporan secara online, kemudian bisa diakses secara online, mungkin itu tidak terhambat pada saat kita memberikan mendampingi atau akan memberikan pelaporan di pepolisian. Nah kalau APH kita sendiri tidak siap dengan kondisi pandemi, situasi seperti itu, sehingga akhirnya menghambat semua kasus-kasus yang datang untuk kita dampingi. Nah ini juga keterbatasan akses finansial, informasi, teknis, ketersediaan mekanisme pelaporan tadi ini. Mekanisme pelaporan memang belum tersedia sama sekali hingga saat ini, padahal sudah tahun kedua kita menjalani COVID-19 pandemi, tapi tetap belum ada pelaporan, mekanisme pelaporan yang bisa komprehensif untuk bisa diakses oleh pencari keadilan. Kemudian ini ada keterbatasan pihak pemberi layanan untuk menjangkau pihak yang memerlukan. Ini terkait dengan jarak dan SDM. Kenapa, kembali lagi ya, kenapa penting pelaporan secara online, karena ini menjadi syarat penting, menurut LBAP ini menjadi syarat penting bagi pencari keadilan untuk mendapatkan layanan-layanan terkait dengan layanan rumah aman, layanan restitusi, kemudian layanan kesehatan, layanan-layanan yang lain yang tersedia, yang diberikan oleh negara. Ketika dia tidak mendapatkan laporan kepolisian, itu tidak akan mudah diakses. Kalau kita tidak mendapatkan laporan kepolisian, kita mendapatkan rumah aman yang dikelola oleh pemerintah, itu tidak bisa. Karena dianggap belum ada LP dan belum urgen untuk diberikan perlindungan. Nah, restitusi juga menjadi hak korban yang diatur dalam menurut LPSK juga tidak bisa karena belum ada pelaporan. Maka itu penting untuk didorong, laporan secara online itu bisa dilakukan, baik secara situasi pandemi ataupun tidak, karena itu memang urgen tidak semua juga. Perempuan korban yang ketika menjadi korban itu berani untuk melaporkan kasusnya. Ada perempuan yang korban itu akan menunggu, menunggu waktunya, kesiapannya, kemampuannya untuk bisa melaporkan kasusnya. Ada beberapa korban itu bahkan tidak mau melaporkannya. Ini bagaimana nih? Kasusnya ada, tapi dia tidak bisa melaporkan kasusnya, karena terkendala beberapa hal. Nah, itu jangan sampai hak-haknya dia tadi itu yang harusnya diberikan, akhirnya tidak bisa diberikan kepada perempuan korban tadi. Nah, kita berharap semua layanan-layanan yang diberikan itu menjadi layanan yang mudah diakses oleh korban, karena korban itu tidak menunggu waktunya kapan dia menjadi korban, tidak menunggu jamnya kapan dia menjadi korban, sehingga itu penting untuk didorong. Jadi layanan yang komprehensif, layanan fleksibel yang bisa diberikan ataupun diakses oleh perempuan korban ketika dibutuhkan. Di permasalahan akses... Iya, iya, Kak, bentar. Diskriminasi akses bantuan hukum bagi perempuan dan anak karena... 4 menit lagi, Mbak. Iya, diskriminasi program bantuan hukum membatasi hanya mereka miskin yang secara ekonomi, gitu. Jadi kalau misalnya dia miskin, dia harus buktikan secara ekonomi miskin, nggak ada SKTN, gitu. Sementara misalnya dia dulunya waktu menikah, secara ekonomi dia mampu, gitu. Karena suaminya pejabat, tapi kemudian ada persoalan hukum, gitu. Yang membuat dia dibatasi semuanya aksesnya, gitu. Tidak mendapatkan secara ekonomi, udah nggak bisa lagi, gitu. Jadi ketika dia mengakses bantuan hukum, kita nggak mungkin menanya, Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Pondo Indah. Tapi saya nggak punya duit, Mbak, gitu. Nah, itu nggak bisa kita bantu, gitu, kan. Padahal memang dia miskin, gitu. Dimiskinkan, karena dia nggak diberikan akses lagi oleh pasangannya, gitu. Jadi memang nggak bisa mendapatkan SKTN juga. Ibu bisa mengurus SKTN nggak? Ya, otomatis nggak mungkin lah, ya. Dia bisa mengurus SKTN. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi memang itu juga menjadi prioritas bantuan yang akan diberikan LBAPI kepada perempuan yang memang dimisikan secara ekonomi pada saat ini yang berada penenangan hukum, ya. Terus kemudian ada suksesnya, hak bantuan hukum lebih diprioritaskan kepada tersangka dan terdakwah. Ini nggak pernah dipikirkan kepada korbannya seperti apa, gitu. Semua hak bantuan hukum itu itu juga disediakan oleh negara, ya. Dan untuk korban sendiri itu sama sekali belum kelihatan. Terbatasnya lingkup bantuan, kemudian terkait dengan peradilan, dan somasi judicial review itu tidak diakomodir. Anggaran minim dan tidak adil gender, ini visum tes DNA dan biaya penerjemah itu masih dibebankan kepada korban. Nah, kalau DKI Jakarta itu sudah gratis ya, visumnya. Tapi SDN masih berbayar, visum es kertikum dan sismu es kagologikum itu sudah digratiskan di wilayah DKI Jakarta. Terus kemudian kasus kekerasan berbasis gender dianggap bidana ringan, sehingga seringkali upayanya itu restoratif justice untuk menyelesaianya yang tidak berpihak kepada korban. Nah, kadang-kadang banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, itu semuanya hampir ya, diselesaikan secara restoratif justice. Padahal ada pengucualian ya, untuk kasus-kasus yang bisa direstoratif justice gitu. Belum ada pelaporan secara online di tingkat populisan yang tadi saya sampaikan, kemudian tidak semua korban yang ingin mengakses bantuan hukum memiliki smartphone, sehingga itu juga terkendala buat mereka untuk mengakses layanan bantuan hukum. Ini data rembas, dari tahun 2019 sampai 2021 itu terdapat 3.293 kasus yang didampingi secara litigasi maupun dimontifikasi, tapi yang bisa dirembas itu ada sebanyak 75 kasus gitu. Jadi memang nggak sempur sesuai ya. Dari 3.200 itu, 3 tahun itu kita cuma bisa 75 kasus gitu. Sementara dari jumlah kasusnya, biaya atau yang dirembas itu anggaran bantuan hukum. Sorry ya, ini 75 ya. Nah, ini pendampingan LBP Jakarta, pendampingan litigasi meliputi pendampingan proses hukum, kemudian pendampingan litigasi, ini banyak konsultasi, mediasi, investigasi, negosiasi, pemberian masyarakat, dan lain-lain. Nah, ini temuan kami dan hambatan dalam pendampingan, HPH masih tidak memiliki perspektif korban dan cenderung menyalahkan korban, tidak menjelaskan terkait dengan haa korban, misalnya berhak mendapatkan pendamping hukum dan bisa mendapatkan juga restitusi. Kemudian tidak diberikan tanda bukti laporan ketika setelah memberikan laporan di polisian, itu tidak dikasih tahu bahwa dia berhak untuk mendapatkan tanda bukti laporan. Kemudian korban juga sering banget dilempar-lempar, dari unit satu ke unit yang lain, hanya untuk memberikan laporan doang. Pendangan kasus yang lama hingga memakan biaya yang sangat mahal, adanya ancaman, tekanan, dan stigma, kemudian tidak adanya dukungan dari keluarga, lingkungan, komunitas, ini juga membuat korban tadinya berani, kemudian akan melempat laun, akan bisa juga menjadi ada kekhawatiran, akan ada kekhawatiran dikriminalisasi juga, direpurkan balik, karena tidak adanya dukungan juga, tidak memberikan penguatan korban, itu membuat korban juga tidak percaya diri. Nah ini untuk kasus-kasus kekuasaan terhadap perempuan juga sering banget dianggap minimnya saksi ya, karena wilayah TKP-nya kejadiannya di tempat yang privat, tertutup, otomatis itu minim saksi. Tapi selalu dibebankan untuk mencari saksi yang melihat kejadian. Nah ini langkah-langkah kami, dalam memberikan pendampingan, kami meminta untuk menyusun chronologi khusus yang terkait dengan Locus dan Tempus, kemudian menyimpan bukti seperti video rekaman, suara, chattingan, dan lain-lain, memutuskan komunikasi dengan pelaku, kemudian kami akan memberikan penguatan dan melakukan konsultasi untuk memetakkan resiko serta tindak lanjut kasus sesuai dengan kebutuhan korban, baik litigasi maupun non-litigasi yang akan dibutuhkan oleh korban, dan dipilih korban yang menjadi, yang harus kita dukung, apapun yang dipilih oleh korban. Nah perintah pendampingan kami, memperhatikan dan mementingkan kebutuhan korban semua tindakan yang akan diambil saat pendampingan harus dikonsultasikan bersama korban. Jadi nggak bisa diputuskan oleh LBAP Jakarta sebagai pendamping atau sebagai puasa hukum. Nah ini sikap kami, tidak menyalahkan korban, mendengarkan korban. Nah ini rekomendasi, mendorong lahirnya kebijakan yang bertestif korban, termasuk penyediaan anggaran bagi akses korban dalam menjangkau bantuan hukum, kemudian memperbaruan teknologi dalam penanganan perkara, dalam setiap peningkatan, baik di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kemudian menggunakan videoconference dalam sidang jarak jauh, itu pernah kita lakukan di, ada dua kasus yang berhasil kita lakukan dengan menggunakan videoconference, itu melibatkan LPSK. Kemudian perluasan dan penyempurnaan substansi hukum, misalnya definisi penerimaan bantuan hukum, termasuk miskin struktural dan subordinasi bantuan hukum. Kemudian mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas terhadap APH dalam peningkatan kasus kekerasan berbasis gender. Kelima, itu peningkatan kapasitas sebagai pendamping korban dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender online yang sekarang lebih banyak terjadi. Begitukah? Sekian dan terima kasih dari saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Uli. Emang ini isu yang tidak akan pernah habis ya, untuk dibahas terkait perempuan dan bagaimana efektivitas cara memberikan bantuan hukumnya. Seperti itu. Baik, dari organisasi advokat, Sekretaris Jenderal Paradiswara Advokat Indonesia, Dr. Patra M. Zen, SHLLM, akan membawakan materi Peran Teknologi dalam Menjembatani Akses Kebantuan Hukum. Saya persilakan nih Bang Patra untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Riesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita pagi ini diberi kesehatan untuk bisa bertemu di acara penting. Ini bahkan bisa ditambah sangat penting. Salam hormat saya kepada Ibu Bapak, rekan-rekan semua, baik dari pihak ICJR, ICJR, British Embassy, UK Aid, dan para narasumber peserta-peserta. atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, saya sebut nanti peradisayanya. Kami mengucapkan selamat kepada ICJR yang sudah mengembangkan aplikasi lawhub.id untuk membantu para pencari keadilan yang miskin, papa, buta hukum, dan terlupakan. Peradisay sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sejalan dengan semangat yang dikembangkan oleh peradisay juga untuk membangun organisasi advokat modern dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bahkan artificial intelligence. Sebagai contoh, saat ini semua kartu advokat peradisay sudah diberi QR code yang terhubung dengan database sistem informasi advokat SIA. Jadi, Ibu Bapak, saat ini dalam hitungan detik peradisay bisa mengidentifikasi informasi apakah seseorang itu anggota advokat peradisay atau bukan. Termasuk dalam hitungan detik kita tahu informasi detail tentang advokat yang bersangkutan. Kantornya di mana, lalu kapan dia bergabung menjadi advokat, itu semua ada dalam sistem informasi advokat. SIA. Menurut kami, digital access program ini atau di AP ini patut diapresiasi, didukung, karena ini sebagai inisiatif untuk memperluas pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. Kita bicara soal aksesibilitas. Perdefinisi aksesibilitas itu adalah suatu kualitas. Jadi, kita bicara kualitas ini. kualitas ini yang perlu digunakan, dipahami, dan inilah menjadi kata kunci. Kualitas untuk dapat dijangkau. Kualitas untuk dapat digunakan atau dimasuki. Kualitas yang mudah diperoleh. kualitas yang mudah dipahami. Itu kalau kita bicara aksesibilitas. Tetapi yang orang sering lupa, kita juga sering lupa. Padanan kata aksesibilitas itu availability. availability. Availabilitas. Ketersediaan. Jadi, kalau ada aplikasinya, bisa diakses, tapi enggak ada yang tersedia pemberi bantuan hukum dan pengguna jasa hukum. Percuma ini. Aplikasi ini, kalau boleh disederhanakan, itu sebagai ruang tamu. Orang daftar masuk, disuruh duduk di ruang tamu. Sudah sampai pencari keadilan masuk di ruang tamu. Enggak ada lawyer-nya. Enggak ada advokat-nya. oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Chris Agas tadi, Chris Agas tadi, dan Pak Erasmus, ini menjadi penting. Nanti akan terlihat siapa banyak yang mendaftar dalam aplikasi ini. Karena problem bantuan hukum itu, itu adalah pemberi bantuan hukumnya. Kalau yang namanya pencari keadilan, tiap tahun nambah. Tiap tahun nambah, saya ulang. Nah, kaitannya dengan yang namanya aplikasi ini, perkenankan saya memberikan beberapa catatan. Tadi Pak Chris menyampaikan bahwa ini early resolution. Ini awal. Jadi orang bisa berkonsultasi awal lewat aplikasi ini. Nah, oleh karenanya sebaiknya aplikasi ini fokus untuk pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Gratis, tidak berbayar. Karena tadi saya dengar ada dua tipe. Yang pertama, jasa hukum, dan yang kedua, bantuan hukum. Sebaiknya fokus saja ke bantuan hukum cuma-cuma. Kalau untuk pemberian jasa hukum, kantor hukum, kantor hukum itu sudah pintar sendiri dia. Tetapi yang paling pokok adalah bagaimana meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan atau afabilitas lawyer yang mau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Yang kedua, beberapa hari lalu saya diskusi dengan teman-teman ISAJR, perlu adanya term and condition-nya seperti apa? SOP-nya, panduannya. Kenapa? Karena mesti kita jelas apalagi kalau mau menghimbau meminta advokat daftar ini. Ketentuan-ketentuan persyaratannya seperti apa? Kondisi jaminan-jaminan tertentu yang harus dipenuhinya bagaimana? Baik oleh pemberi bantuan hukum dan juga penerima bantuan hukum. saya kasih contoh. Ini ada isu terkait isu perlindungan data pribadi. Hubungan klien dengan lawyer ini itu privat. Bahkan kalau kita dampingi konsultasi di lapas, di rutan atau sedang dalam proses penyidikan itu kita berdua atau dengan klien tidak ada boleh dengar. Oleh karena itu isunya adalah perlindungan data pribadinya bagaimana. Atau isu lain yang ketiga misalnya ini bagaimana clearing house-nya. Forum untuk masalah yang terjadi. Ibu Bapak terkadang penerima bantuan hukum itu justru demand dan tuntutannya lebih besar ketimbang klien yang bayar. saya pengalaman 15 tahun di LBH terakhir saya ketua YLBHI 2010 2006 2010 saya juga ketua tim perumus RU bantuan hukum pada saat itu. Pada waktu kita berdiskusi merumuskan RU bantuan hukum. Itu muncul diskusi tentang akreditasi organisasi bantuan hukum. Kenapa? Karena jangan sampai karena nanti pencari keadilannya orang miskin itu diberikan lawyernya atau bahkan dijadikan tempat belajar bagi lawyernya awal mula. Kasihan. Saya bisa ilustrasi. Apalagi kalau ini perkara pidana. kalau dia seorang ibu siapa yang mendidik anak-anak? Kalau dia seorang bapak siapa yang menafkahi keluarganya? Orang ini ditahan. Lalu minta bantuan hukum. Yang bela perkara lawyer baru lulus PK baru lulus baru dilantik. Dijadikan tempat belajar. nasib orang. Itu yang saya sebut dengan bagaimana term on condition-nya. Apakah akreditasi ini beraku dalam penyediaan penyediaan jasa bantuan hukum? Terlaku enggak? Jangan nanti sampai niatnya baik, enggak diatur, jadi ribut. Apalagi kaitannya sama pengacara-pengacara ini Ibu resta. Ribut nanti. jadi itu sebagai contoh-contoh yang perlu terus dikembangkan. Baik, Bang Tatra, waktu tinggal tiga menit lagi. Itulah gunanya resta untuk ini supaya mengingatkan waktu. Karena kalau sudah ngomong ini susah stopnya. terakhir dalam kesempatan ini kami peradisai tentu amat mendukung. Adanya yang namanya aplikasi semacam ini. Tapi saya ingatkan lagi harus mudah diakses dan ada penyedia bantuan hukumnya. Kenapa? Kalau kita misalnya belajar di Inggris. Ini karena funding organization-nya dari Inggris. UKAID. UKAID itu kalau Mbak Riste tahu itu tagline-nya from the British people. Ya. Ya. jadi ada yang namanya di sana itu untuk Wales dan England itu hanya call center itu lebih nggak ribet. Didukung oleh Kementerian Justice Minister of Justice di Inggris. Ngapain pakai aplikasi kalau mau tanya gimana mengajukan gugatan perdata. Ngapain pakai aplikasi rumit-rumit mahal-mahal kalau mau tanya apa ha-ha dari tersangka. Ya. Maka saya sampaikan isunya adalah siapa yang mau dan berapa banyak yang mau berapa yang komit ya berapa yang konsisten untuk bisa membantu orang miskin ini gitu siapa gitu ya kali kita sudah dengarkan senior saya itu Mbak Uli ya kurang lawyernya LBI Jakarta kurang lawyernya kurang apalagi dalam perkara pidana datang Mbak restra ke pengadilan sekarang ya siapa yang mendampingi ibu bapak dalam perkara pidana siapa saya sampaikan di forum penting ini bisa perkara pidana itu cuma dua kali sidang tiga kali sidang keterangan saksi dibacakan keterangan ahli dibacakan sidang ketiga putus ya saya lihat pengacaranya gak ada ngomong gak ada bantah gak keberatan keterangan saksi dibacakan karena sudah dalam penyidikan diambil di bawah sumpah akhirnya curi hp karena lapar akhirnya ya PRT karena majikan yang gak senang dilaporkan itu ditahan nah itu yang kita pikirkan ya bagaimana aplikasi ini bisa berkontribusi secara maksimal memberikan yang namanya bantuan hukum kalau cuman untuk ngobrol ngobrol ya buat call center itu biayanya murah sekarang pakai whatsapp gampang bukan itu problemnya akses itu bukan karena akses ini selingkali tidak disandingkan dengan ketersediaan itu masalahnya dikasih aksesnya begitu masuk gak ada lawyernya nah oleh karena itu para advokat yang saat ini ada ya para lawyer terutama pradisai ya ini bagus ini didaftar bagus ini untuk diikuti ya namun catatannya ya mesti betul-betul disediakan nanti ya waktunya dan biayanya untuk membantu masyarakat miskin ya lima perkara komersil satulah kasih bantuan hukum ya kan lima jangan semuanya enam jadi ya oleh karena itu sekali lagi kami apresiasi kepada ICJR dan teman-teman yang sudah mengembangkan ya aplikasi ini terima kasih kalau ada keliru kata kalau ada salah ucap saya mohon maaf terima kasih sekali lagi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat terima kasih banyak Bang Katra atas materi dan juga banyak sekali masukannya agar jembatannya ini kokoh ya untuk memberikan bantuan hukum selanjutnya pembicara keempat kita masih dari organisasi advokat ada Mas Ibrahim SHCLA CIL selaku sekretaris umum kongres advokat Indonesia KAI yang akan membawakan materi tentang pendampingan hukum berkualitas bagi kelompok rentan yang juga berbasis teknologi saya persilahkan kepada Mas Ibrahim untuk menyampaikan materinya terima kasih Mbak Lala Mbak Rizka atas kesempatannya pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat siang selamat siang untuk semua salam hormat untuk Pak Chris Bung Eras kemudian tadi senior kami Bang Patra Kak Uli dari LBA Apik kemudian teman-teman berdaya bareng selanjutnya teman-teman yang terlibat dalam digital access program ini perkenalkan pertama-tama saya memperkenalkan diri saya Ibrahim Sekretaris Umum di Dewan Pimpinan Pusat Kongres Arbukat Indonesia sekaligus saya menyampaikan salam hormat dari seluruh rekan-rekan Kongres Arbukat Indonesia terkhusus salam hormat dari Presiden kami Arbukat kami diberikan kesempatan untuk berbicara berbagi informasi mengenai pendapatan hukum yang berkualitas bagi kelompok rentan saya akan mulai dari kelompok rentan tadi sebenarnya sudah diumumkan secara disampaikan oleh Kak Sakya kemudian Bang Patra mengenai kelompok miskin buta hukum Kak Uli juga mengenai perempuan dan anak Kak Sakya mengenai disabilitas saya cuma meng-highlight yang kemudian nanti kita mau kaitkan bagaimana kondisi yang tadi dibahasakan oleh Bang Patra aplikasinya ada tapi standar kualitas pemberi layanan ataupun juga standar layanan yang harus disiapkan oleh penerima manfaat atau penerima bantuan hukum itu seperti apa karena dua hal ini yang harus ketemu pemberi bantuan hukumnya kalau kita bicara kualitas bagaimana standar layanannya bagi pemberi bantuan hukum kemudian bagi penerima bantuan hukum itu sendiri hal-hal apa yang harus disiapkan untuk meningkatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualitas karena terkait dengan pandang pengen hukum ini tentunya terkait dengan fakta terkait dengan dokumen terkait dengan informasi informasi apa yang dipunya oleh calon penerima bantuan hukum nah ketika bicara kelompok rentan perempuan anak dan disabilitas kalau kita mau kaitkan dengan teknologi nantinya bagaimana literasi atau tradisi digital kita kalau kita mengkaitkan dengan teknologi bagi kelompok perempuan miskin kalau miskin disabilitas pula kemudian bagaimana dengan kelompok anak bagaimana dengan kelompok disabilitas yang tadi sampai didemonstrasi oleh Mbak Sakiya bahwa informasi-informasi itu harus accessible sesuai dengan jenis atau tingkat disabilitasnya kami sebagai organisasi advokat juga sangat mengakui bahwa mulai misalnya ujian advokat pendidikan advokat itu belum accessible masih belum ada tools bagaimana sih kalau disabilitas netra itu ingin ikut menjadi lawyer bolehkah kami belum menyiapkan itu dalam kesempatan ini kami sangat terbuka juga untuk membangun tools bersama karena dalam ujian advokat kami juga sudah berbasis online kami merasa diuntungkan karena Kongres Advokat Indonesia ini secara konstitusi pula sudah menegaskan bahwa organisasi Kongres Advokat Indonesia adalah organisasi advokat yang modern dan berbasis digital secara konstitusi kami sudah tegaskan dianggaran dasar itu memang sudah menjadi komitmen untuk bisa lebih adaptif namun dalam program-program kerjanya tentunya kita sangat membutuhkan kolaborasi misalnya dengan teman-teman UJJR UKI kemudian berdaya barang yang sudah membangun ekosistem seperti ini kita menganggap bahwa kalau tidak kolaborasi membangun ekosistem capaian kita atau harapan kita untuk memberikan layanan bantuan hukum atau perlindungan hukum secara maksimal atau berkualitas itu juga tidak bisa tercapai karena bukan saja menurut saya ketika ekosistem ini terbangun anggaplah pada isu perempuan dan anak atau disibilitas bagaimana kalau ada teman-teman disabilitas yang berhadapan dengan hukum kesiapan tenaga pemberi tenaga pemandu isyarat itu apakah ada tenaga psikososial apakah ada dalam ekosistem ini ada pengacaranya tapi pemenuhan hak yang lainnya itu apakah tersedia makanya bayangan saya ketika ini modelnya adalah bantuan hukum maka ya sekalian aplikasi ini membentuk praktik dalam BHS ada psikososialnya ada rohaniawannya ada lawyernya kemudian ada pemberi syarat ada kemungkinan ada bapas karena kalau sekadar bantuan hukum dan yang capaiannya untuk kesejahteraan juga ada anak didampingi oleh lawyer selesai pada putus pada persidangan bagaimana dengan reintegrasinya bagaimana rehabilitasinya harapan harapan kita mungkin membuat aplikasi dia menjadi ekosistem dari semua pihak nah itu sebagai gambaran belum lagi kita berbicara apakah aplikasi ini memang betul-betul aksesibel nanti akan kami coba paparkan pengalaman kami sejak 2016 menginisiasi organisasi advokat yang sudah berbasis digital tadi sudah disampaikan Bang Patra sekarang sudah membuat KTA yang ada QR Code-nya kalau kami sejak 2017 itu sudah ada QR Code dan sudah berbasis digital semua sertifikat PKPA layanan KTA itu semua by aplikasi jadi sangat kami sangat memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia sekarang nah prinsip-prinsip pendampingan hukum teknologi ketika ingin berbicara soal capaiannya ya kita harus melihat apakah dia akasibel dekat cepat murah mudah murah nah harapannya kan seperti makanya kami sangat meyakini teknologi ini bisa bisa memicu layanannya lebih cepat lebih mudah lebih murah dan lebih dekat meskipun tadi memang ada hambatan-hambatan karena hambatannya itu ada beberapa aspek juga terkait dengan literasi atau perilaku digital dari pemberi layanan bantuan hukum itu sendiri maupun perilaku digital bagi penerima layanan bantuan hukum itu sendiri kemudian kalau kita bicara prinsip yang selanjutnya kualitas dan ekon tabel bagaimana standar layanan bantuan hukum yang saya bilang tadi standar pemberian bantuan hukum seperti apa kemudian standar atau hak dan kewajiban dari penerima bantuan hukum itu seperti apa juga pengalaman kami merumuskan dua tahun terakhir ini aplikasi yang seperti ini juga meskipun ada dua item juga kami lebih dalam ada menanjemen kasus atau ada menanjemen suspensus dalam penanganan itu jadi bukan sekedar menghubungkan antara pencari keadilan dengan penerima tapi lebih lanjut ada sistem pengawasan ketika advokat itu sebagai member dalam aplikasi yang kami rancang itu namanya lawyarku kalau di KAI Kongres Afgan Indonesia nama aplikasinya e-lawyer tapi aplikasi pemberian bantuan pemberian jasa hukum itu lawyarku namanya nah kita berupa ya standar standar layanan bantuan hukum hak-hak individual kode etik advokat itu menjadi prinsip jadi kalau meng-coding itu kan sebenarnya bagaimana aturan ini di aturan-aturan ini di 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 coding sehingga dalam sistem itu kode etik standar layanan bantuan hukum itu terimplementasi dalam sistemnya jadi bukan dibuat dalam SOP-nya seperti ini tapi SOP ini menjadi bagian dari sistem jaringan tersebut itu yang kami rumuskan makanya cukup lama karena tentunya pengalaman kami membuat aplikasi begini betul dikatakan Bang Patra tadi paling mentok itu 200 member bagi pemberi bantuan hukum pertanyaannya bagaimana memicu teman-teman atau kita sendiri bagian dari situ apa sebenarnya manfaatnya oke saya mau memberikan bantuan hukum juga tapi secara cuma-cuma tapi reward apa yang kita harus jadikan sebagai kompensasi supaya ekosistem ini terawat kedua saya tidak terlalu sepakat juga kalau ini sekedar bantuan hukum cuma-cuma pertanyaannya kalau sekarang ini kan ada supporting pembiayaan tadi dikatakan 2,1M bagaimana Pak Cah ini bagaimana perawatannya pengalaman kami perawatan ini tidak mudah juga tidak murah juga meskipun harusnya ini BPHN yang harusnya menggunakan atau mempunyai aplikasi seperti ini karena BPHN sampai saat ini secara digital berdasarkan audiensi kami beberapa bulan lalu tidak punya sebaran advokat tidak punya sebaran OBH yang berwasi digital jadi petanya tidak ada bagaimana membangun program tapi petanya tidak ada datanya tidak ada database tidak ada sehingga untuk mengukur atau membuat prioritas-prioritas program supaya akses bantuan hukum itu lebih luas lebih cepat itu ya basisnya adalah data dengan adanya sistem teknologi seperti ini pemetaan itu lebih mudah harusnya nah pertanyaan tadi kembali tadi pertanyaannya bagaimana merawat atau mengembangkan aplikasi ini kalau misalnya dia tidak punya omset untuk pengalaman kami di Kongres Afrika Indonesia ini 2 tahun awalnya kayak begini beli putus beli putus tapi akhirnya kita kalau beli putus kita tidak punya waktu untuk pengembangan apa semua akhirnya kita ubah strategi menjadi melibatkan tim-tim IT menjadi bagian dari sistem ini komitmen itu yang kita bangun itu yang selanjutnya kemudian sistem ini kan seharusnya mampu saya membayangkan sebenarnya kenapa di KI di Kongres Afrika Indonesia ini juga kami saya sendiri juga ikut sangat mendukung atau men-supersistem digitalisasi ini dulu di LBHP2I Makassar saya 7 tahun di sana setiap saat kita membutuhkan sebenarnya bahan-bahan untuk didiseminasi di publik kita membayangkan ketika satu kali klik itu muncul tadi yang dipaparkan oleh Kauly yang sangat detail satu kali klik tiba-tiba muncul berapa korban KDRT yang lebih terpilah lagi berdasarkan tadi ini hak-hak individualnya misalnya pelanggaran-pelanggaran terhadap sidau pelanggaran terhadap asasi perempuan pelanggaran terhadap konvensi hak anak jadi aplikasi ini seharusnya yang paling utama adalah dia menghasilkan data dia menghasilkan sistem menajemen perkara yang lebih yang lebih dibanding manual sehingga bisa pengetahuan bisa terreproduksi dari sistem ini kalau saya menyambungkan sesepakat dari Bang Patra tinggal call center atau grup WA tapi bagaimana kemudian output dari ini ada klasifikasi data terpilah ada pendataan rekapitulasi yang bisa digunakan oleh semua orang sebagai basis data untuk melakukan pro atau basis data untuk menjalankan program-program kayak gitu itu yang kira-kira yang kami bayangkan selama ini di Kongres Avogad Indonesia nah tadi ini acuan standar layan bantuan hukum ada peraturan menteri yang 2021 tertanggungan nah dari sini sebenarnya juga dari pasal kalau tidak salah pasal 3 pasal 4 itu kita bisa melihat dalam ditarik dalam nanti membuat formnya data-data informasi informasi standar apa yang harus di upload oleh pemberi kuasa bagaimana pemberi oleh calon penerima layanan bagaimana sekuritasnya KTP misalnya dokumen-dokumen penting di upload dalam sistem ini kalau kita tidak mengupload sekalian informasi pertanyaannya berkualitas tidak advice-nya nantinya kalau nanti data-data tersebut itu juga informasi itu tidak didukung oleh data saya yakin dalam praktik ini praktiknya juga kita tidak bisa memberikan informasi informasi hukum yang lebih berkualitas pasti informasinya sangat standar oh bapak mungkin mengalami kekerasan ibu mengalami KDRT tapi kemudian bagaimana memberikan informasi lebih berkualitas kalau misalnya dari proses aksesnya tadi juga tidak dilakukan standarisasi berdasarkan tadi itu standar layanan bantuan hukum kemudian kode etik ya itu akan mempengaruhi kualitas kemudian pendampingan hukum yang tadi konsultasi informasi hukum makanya kami membayangkan selama ini sejak 2016 membangun aplikasi e-lawyer kami berharap memang ke depan dia akan dibuka di publik dalam artian publik bisa memilah melihat dengan luas dengan mudah advokat-arvokat yang ada di Kongres advokat Indonesia sampai sertifikasinya apa yang dia punya kempetensinya apa yang dia punya sekarang sih itu yang kami berkuat untuk melihat bahwa apakah di advokat KAI itu sudah bisa tapi kami menunggu kesiapan teman-teman juga bahwa kita harus membuka di ruang publik supaya publik juga bisa lebih mudah melihat atau mengakses pengacara-pengacara mana yang harus saya kontak minimal publik bisa mengetahui atau mempunyai informasi dasar mengenai calon advokat yang harus diakses nah ini salah satu pengamfalan teknologi yang untuk ini yang dipunya oleh Kongres Advokat Indonesia sejak 2017 kami inisiasi dan 2019 itu sudah berjalan dan sangat maksimal sekarang tentang misalnya mau cari lawyer publik bisa mengklik langsung dan mengetahui apakah dia betul adalah lawyer KAI kemudian bagi anggota sendiri anggota KAI sendiri anggota Kongres Afuan Indonesia sendiri untuk memperpanjang KTA atau apa semua yang dari Papua yang dari Aceh Kalimantan tidak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta cukup melalui aplikasi per detik itu pula ketika dokumen-dokumennya lengkap itu KTA secara digital sudah terbit nah kan biasanya kita terhambat nih sampai 3 bulan apa semua KTA-nya tidak kalau di Kongres Afuan Indonesia per detik itu pula ketika dia klik bahwa dan admin mengatakan itu admin approve per detik itu pula muncullah KTA digital yang bisa langsung di print jadi sebenarnya KTA fisik tidak dibutuhkan lagi cuman sayangnya pengadilan kita itu masih membutuhkan yang namanya fisik kami beberapa sampaikan ini kami punya KTA digital mereka masih membutuhkan fisik oke lah lagi-lagi literasi digital kita ini atau perilaku digital kita ini juga masih memang harus sama-sama kita berjalan adaptasi karena itu juga yang akan mempengaruhi bagaimana pengampatan teknologi ini secara maksimal ujian law hub ini akan ini akan ini akan menempel di website atau di e-lawyer ini atau seperti apa itu teknis yang jelasnya kami sudah mempunyai database advokat maupun database kantor hukum jadi sudah berkomentas Kami tidak menunggu membuka lemari, buka buku besar. Kami tinggal membawa ke komen center, ini silahkan cari sendiri, kalau muncul berarti itu anggota kami. Jadi upaya-upaya yang terbuka seperti itu, transparan akuntabel itu yang kami akhirnya lihat manfaatnya sangat tinggi. Trust publik, konsekuensi dari organisasi advokat yang beragam, multibar di Indonesia ini, kompetisi-kompetisi itu kami sangat nikmati. Jadi saya sangat senang ketika teman-teman peradi suara advokat Indonesia juga sudah membangun sistem organisasi berbasis digital, tinggal menunggu kita Bang Patra untuk sinkronisasi nantinya data, supaya ada kutu loncat nih. Jangan sampai anggota KI dipecat di KI, pindah kemana-mana. Jadi kalau semua organisasi advokat sudah berbasis digital, untuk mengantisipasi kutu loncat ini, itu sangat mudah. Karena sistemnya sudah tersinkronisasi. Itu kira-kira, jadi kata yang terakhir, bahwa secara organisasi Kongres Advokat Indonesia sangat merespon Law Hub ini karena memang secara konstitusi maupun secara program kami sudah lakukan sejak 2016-2017 inisiasi-inisiasi itu bahkan sudah membuat aplikasinya, yang memang tujuannya juga adalah bagaimana mencapai, bagaimana mendorong organisasi advokat ini mensupport bantuan hukum secara cuma-cuma, pro bono maupun legal aid, kemudian juga menyiapkan data-data untuk BPHN misalnya, Mahkamah Agung, Kepulisian, dan lembaga-lembaga yang nantinya bisa menjadi ekosistem dari pemberian bantuan hukum ini. Kami dalam waktu dekat ini juga sudah membangun komunikasi dengan teman-teman profesi psikologis, psikolog, klinis, dengan harapan itu tadi bahwa di e-lawyer ini muncul juga profesi-profesi pendukung, supporting terhadap beberapa kasus, karakter kasus, misalnya karakter kasus perempuan dan anak, disabilitas yang peran psikolog itu sangat penting. Bahkan sebenarnya dari pengalaman kami beberapa kasus-kasus korek juga, kalau si direksinya tidak mendapatkan bantuan-bantuan psikolog juga, pengambilan keputusannya kadang itu mempengaruhi karena mengalami hal-hal, apalagi pasca pandemi mengalami hal-hal traumatik terhadap, dan mempengaruhi keputusan-keputusan strategisnya. Sehingga bagi kami, organisasi advokat ini penting juga untuk berkorporasi dengan organisasi profesi psikolog, yang terakhir, kami juga pada kesempatan ini memberikan informasi beberapa waktu terakhir ini memang kami mencari organisasi-organisasi disabilitas. Saya di Makassar kenal teman-teman PPDI, di Jakarta ini belum kita mau kolaborasi bagaimana membuat sistem yang lebih aksesibel terhadap teman-teman disabilitas. Setidak-tidaknya dalam proses ujian advokat, sampai dengan pendidikan advokat. Sehingga bayangan kita, teman-teman disabilitas juga punya kesempatan untuk menjadi advokat, dan bisa terjun langsung dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap teman-teman disabilitas. Menurutku itu akan bisa lebih maksimal juga, karena lebih memahami, lebih mengakui. Kari kata Ibu Sakia, jangankan mendapatkan hak dasarnya. Diakui saja itu sangat suja. Dan itu menjadi pengalaman kami juga sama Pak Bambang di PPDI di Makassar, Ibu Sakia, dalam mendorong perda disabilitas sampai akhirnya bersyukur hari ini sudah ada Komisi Disabilitas Daerah. Baik, Mas Bain, waktunya sudah habis. Baik, terima kasih Mbak Lala. Terima kasih untuk semua. Sekali lagi, salam hormat tadi kami, Kongres Afrika Indonesia, dan sangat dalam kesempatan ini, kami sangat merasa berbutuhan untuk berkolaborasi dengan semua pihak untuk membangun ekosistem. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali, Mas Bain, atas materi. Dan juga banyak sekali masukan yang bisa diambil dari materi Mas Bain tadi itu, terkait bagaimana cara memanfaatkan teknologi untuk membuka akses terhadap bantuan hukum. Seharusnya bagaimana. Oke, kebicaraan terakhir kita, Ketua Bidang PKPA DPN Pradi Rumah bersama advokat, Mas Irianto Subiato, SHLLM, beliau akan membawakan materi terkait proyeksi perkembangan teknologi dalam membantu masyarakat dalam akses bantuan hukum. Kepada Mas Irianto, saya persilakan. Oke. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik bicaranya. Sudah dengar Ibrahim dan Patra tadi. Masalah pemanfaatan teknologi. Ya, kalau Patra tadi concern dengan security-nya dan ketersediaan lawyernya, kemudian Ibrahim lebih ke soal peningkatan pelayanan lewat TI. Nah, kalau ditanyakan soal proyeksi ke depan, jelas kita sudah nggak bisa lepas dari TI, atau teknologi informasi ini. Nggak bisa lepas. Bahkan menjadi satu kebutuhan. Nah, saya dalam kesempatan ini tidak berusaha untuk mempromosikan apa yang sudah dilakukan Pradi RPA kaitannya dengan pemanfaatan teknologi. Karena sudah jadi rahasia umum, kita untuk milih ketua umum itu sudah melalui e-vote. Karena kita prinsipnya, kalau pemilih itu one win, one win, one vote. Ya, jadi karena one win, one vote, supaya lebih efektif, ya kita gunakan teknologi. Nggak bisa manual. Seperti itu. Nah, untuk kelebihnya, saya nggak perlu cerita lagi soal kartu, soal apa gitu kan. Yang jelas, kita nggak menyanyiakan kemajuan teknologi di Pradi RPA. Dengan adanya aplikasi Low Hub ini, asumsinya pencari keadilan, atau pencari jasa hukum, pengguna jasa hukum, itu mengasumsikan bahwa di Low Hub itu sudah tersedia yang namanya Organisasi Bantuan Hukum atau LBH yang sudah terakreditasi. Atau sudah tersedia advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang kredibel. Bukan sekedar advokat, tapi organisasi yang kredibel, yang diakui integritasnya. Bukan sekedar organisasi. Karena organisasi begitu banyak sekarang. Nah, harus ada jaminan itu dulu. Atau asumsi itu dianggap benar bahwa apa yang ada di Low Hub, ketersediaan yang ada itu diyakini berkualitas. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan apakah saya cuma jadi bahan untuk praktek, untuk belajar. Itu sudah selesai. Nah, kemudian yang kedua, yang di-invite untuk menjadi member oleh Low Hub, seingat saya, itu adalah organisasi atau kantor. Jadi bukan individu. Artinya, menjadi tanggung jawab firma hukum atau organisasi bantuan hukum menunjuk siapa yang kompeten untuk mengandalkan masalah yang dihadapi pencari keadilan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah ketersediaan soal informasi soal profil organisasi dan law firm-nya itu. Sehingga ketika pencari keadilan ingin berkomunikasi atau ingin tahu siapa yang kira-kira bisa membantu, dia sudah melakukan riset kecil-kecilan. Jadi sebelum dia gabung bersama Low Hub, dia sudah melakukan riset kecilan siapa yang kira-kira dia bisa hubungi. Jadi sudah ada preferensi sebelumnya siapa yang dia bisa minta tolong, kemudian dia bisa milih selanjutnya. Jadi ada kesempatan memilih kemana dia harus menyampaikan masalahnya, walaupun gratis. Sekarang saya bicara soal advokatnya. Advokat itu kan juga terikat pada kodetik dan juga undang-undang. Dimana dalam undang-undang itu ada kewajiban untuk advokat memberikan pelayanan perubono. Mungkin ruang itu yang dimanfaatkan oleh teman-teman yang membutuhkan jasa bantuan hukum yang secara cuma-cuma. Di samping itu, untuk si lawyernya sendiri punya kesempatan beramal. Alhamdulillah ada Low Hub yang menjembatani itu. Yang menjembatani ini antara pencari keadilan dengan pemberi jasa hukum. Apa yang dilakukan Low Hub ini sebetulnya sudah dilakukan juga oleh beberapa orang. Beberapa pihak. Sebut saja misalnya yang saya tahu ada Fikri. Itu juga dia bikin. Pak Jim Lee. Itu juga buat hal yang semacam ini. Atau Departemen seperti yang saya tahu Departemen Hukum dan HAM untuk BPHN itu membuat yang namanya aplikasi posbapum rutan khusus untuk tahanan yang butuh bantuan hukum. Jadi Low Hub sendiri walaupun baru tapi sudah ada kompetitor. Pastinya di sini untuk berbuat baik pun kita dituntut untuk berkompetisi. Makanya saya bilang tadi bahwa siapa yang ada di dalam Low Hub itu yang bisa dihubungi oleh pencari keadilan asumsinya adalah orang yang sudah difilter sudah diseleksi oleh teman-teman di Low Hub. Artinya enggak ada lagi kekhawatiran saya ini cuma jadi bahan praktek. Karena sudah terseleksi dan organisasi lawyer yang menangani adalah lawyer-lawyer yang ditunjuk oleh organisasinya atau firmanya untuk menghandle. Dengan asumsi juga dianggap kompeten. Belajar dari pengalaman selama WFH kita lawyer juga akhirnya sadar bahwa kita enggak terlalu juga perlu buang-buang waktu banyak untuk jalan-jalan untuk meeting-meeting ternyata dengan teknologi hambatan-hambatan yang selama pandemi ada itu bisa diselesaikan beberapa hal beberapaan enggak semua beberapaan bisa diselesaikan lewat teknologi informasi misalnya bisa lewat Zoom kalau dia mau meeting-meeting dan itu sangat hemat biaya dan hemat waktu bisa telekonferensi. Jadi pencari keadilan itu menurut saya oke kok jadi kesalah bukan itu sorry-sorry ini agak ngaco yang saya mau ngomongkan adalah tadi ya sudah ditunjuk oleh lembaganya untuk menangani atau untuk memberi konsultasi artinya bahwa jasa yang apa pemberi jasa atau lawyer yang bersangkutan kuah-kuah kualitas sudah tidak perlu dipertanyakan lagi cuma yang lebih perlu diperhatikan adalah dituntut adanya spesialisasi seperti misalnya tadi dua rekan tadi yang sudah memberikan pemaparannya seperti APK itu kan sudah jelas spesialisasinya di bidang apa yang dituntut ke depan adalah organisasi-organisasi yang jelas-jelas memiliki spesialisasi supaya lebih memudahkan atau lebih menjamin pencari keadilan ketika dia membutuhkan bantuan baik mas irf waktunya sudah habis mau langsung ditutupkan sedikit lagi cuma ini satu lagi yang saya perlu sampaikan bahwa lawyer juga dituntut efisiensi dalam melakukan pekerjaannya, dan apa yang dikerjakan lawan itu membantu sebetulnya law firm-law firm atau organisasi atwakat lebih efisensi dalam hal marketing. Jadi ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman lawyer atau law firm atau organisasi advokat atau organisasi bantuan hukum untuk bisa menyediakan diri atau mendat bersama-sama law firm, memberi layanan yang terbaiknya. Jadi bukan sekedar dapat memenuhi kewajibannya memberikan layanan pro bono, tapi di sisi lain ada hidden ininya adalah marketing. Semakin banyak dia memberi kontribusi kepada masyarakat, semakin eksis dia. Dan itu pentingnya low hub buat teman-teman secara pribadi. Mungkin itu yang saya sampaikan. terima kasih banyak masir atas materinya. Selanjutnya, kita ke sesi diskusi dan tanya jawab. Rekan-rekan kesertaan bisa menyampaikannya via fitur Q&A atau yang menyaksikan via YouTube bisa juga menyampaikan pertanyaannya ya kolom tab di YouTube. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk dari rekan Novitsar, izin bertanya kepada Bapak Ibrahim bagaimana cara pengadilan atau pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum untuk dapat melakukan pengecekan atau verifikasi terhadap E-Identity Lawyer. Pertanyaan ini ditujukan untuk Mas Baim. Silahkan Mas Baim. Baik, langsung ya Mbak. Silahkan. Baik, pertanyaan ini bahkan praktik ini sangat sering kami dapatkan sejak kami mempromosikan bahwa Kongres Alpukat Indonesia ini berbasis digital dan mudah diakses untuk mengecek anggotanya. Jadi sangat sederhana tinggal masuk bahkan di Google sebenarnya mencari nama orang tersebut, nanti akan langsung masuk link ke website Kongres Alpukat Indonesia atau bisa langsung masuk ke website Kongres Alpukat Indonesia, klik e-lawyer. Dari situ setiap orang bisa masuk untuk melihat informasi dasar. Informasi dasar yang diberikan kepada publik adalah nama dan KTA yang bersangkutan. Apakah betul orang tersebut adalah anggota Kongres Alpukat Indonesia. Jadi ini sangat sering kami alami Mbak bertanya-bertanya seperti itu. Karena ada yang ngaku bahkan sekarang bahkan banyak yang ada dua tiga perkara laporan memalsukan KTA. celakanya karena dia tidak bisa palsukan QR Code-nya. Jadi tetap ketahuan, mau dipalsukan fotonya, mau dipalsukan KTA-nya, tapi kalau QR Code kita langsung cek, itu tidak bisa pasti masuk pada nama yang lain. Jadi sederhana, kalau ketemu Alpukat KAI, langsung scan KTA-nya. Kalau tidak terlink ke database, berarti dia bukan anggota KAI. Itu Mbak. Baik, cukup akurat untuk memastikan bahwa benar-benar anggota dan juga advokat dari KAI sendiri. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Zulafif Senek. Perkenalkan, saya Zulafif, mahasiswa Fakultas Hukum asal dari Morotai, Provinsi Maluku Utara. Izin bertanya tentang bantuan hukum berbasis digital, pemberlakuan untuk daerah yang masih 3T, terluar, tertinggal, dan terpencil, mengingat antara dasolen, keadaan yang diharapkan, berbasis teori dengan dasin, atau pertanyaan di lapangan, lalu apakah bantuan hukum berbasis digital ini merupakan ius constitutum atau ka ius constituendum di Indonesia. Lalu bagaimana cara konkret memberikan pemahaman tentang bantuan hukum kepada mereka yang gak tek atau mungkin keterbatasan pemahaman atas sesuatu yang disampaikan ini terbatas. Terima kasih, Mbak Zakiya. Silakan untuk dijawab pertanyaannya. Oke, Mbak Zakiya sepertinya sedang mengalami kendala teknis dan tidak ada bersama dengan kami. Saya ke pertanyaan selanjutnya dari Rekan Rasno Ari terkait manfaatan teknologi informasi dalam masa pandemi COVID-19. Ini sangat bermanfaat dalam pemberian layanan bantuan hukum maupun informasi hukum kepada masyarakat. Pertanyaan kepada narasumber, yang pertama, apa saja upaya yang telah dan akan dilakukan oleh lembaga bantuan hukum untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemberian layanan bantuan hukum maupun informasi hukum ini dapat dilakukan secara digital melalui teknologi informasi. Kemudian yang kedua, bagaimana perlindungan kerahasiaan data diri aplikasi yang disediakan tersebut terhadap masyarakat pengguna layanan dari penyalahgunaan data oleh klien. Dan yang terakhir, apa saja kendala dalam memberikan layanan bantuan hukum melalui teknologi informasi kepada masyarakat serta bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Terima kasih, Srinya Cepan, kepada para penulis. Ini mungkin yang bisa menjawab tanyaannya kepada seluruh narasumber. Mungkin saya persilakan terlebih dahulu ke Bang Patra untuk menjawab terkait mengedukasi yang kepada masyarakat. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan ya. Saya jawab tidak berurutan. Kelebihan dari law hub ini adalah yang saya tahu, tempore diskusi itu, dia sudah menentukan radius atau jarak penyedia bantuan hukumnya. Kalau tidak salah, saya dapat informasi dari Mas Anggara Tempuari atau teman yang lain itu, itu kalau tidak salah di 50 km. Jadi kalau tadi di Morotai, maka radiusnya bisa nyampe, mungkin bisa sampai ke Ternate. Ternate, Morotai, ini mesti naik kapal laut ini. Ya kan? Tetap naik perahu. Jadi itu satu kelebihan law hub ini. Nah, yang dua, ada pertanyaan tadi, bagaimana soal data pribadinya? Nah, itulah yang pokok diatur nanti sebaiknya. Term and condition-nya. Nah, itu diatur. Nah, saya mau garis bawahi senior saya ini tadi, Mas Irianto. Ini kepala divisi saya waktu di LBI Jakarta ini. Eh, di YLBHI. dan direktur saya waktu di LBI Jakarta. Mas Iri itu menyampaikan satu hal yang pokok. Apa? Asumsinya itu benar. Asumsinya benar, nanti penyedia jasanya berkualitas. Karena aksesibilitas itu tidak bisa dipisahkan per definisi itu bicara soal kualitas. Kualitas. Aksesibilitas itu, lihat, apa namanya, kamus. Kamus bahasa Inggris itu, dia pasti bicara the quality of being able. The quality of being easy. The quality of appreciated. Jadi kita bicara kualitas ini sekarang. Udah gak jamannya lagi kita bicara hanya bagaimana menyediakan bantuan hukum. Itu sejak tahun 70 sudah ada. bahkan sudah ada bantuan hukumnya. Maka saya tertarik law hub ini akan bisa membuat orang yang minggu depan itu sidang perkara pidana belum ada yang namanya alfokatnya. Dia bisa minta di pengadilan negeri Tangerang, di pengadilan tinggi Makassar, di pengadilan tinggi Ternate, eh sorry, di pengadilan negeri Ternate, di pengadilan negeri Jakarta Selatan. dia masuk ke law hub dia minta tolong langsung pengacaranya ke Kejaksaan Negeri minta berkas perkara. Itu harusnya. Ketika sudah dapat berkas perkara minggu depannya kan biasa begitu berkas perkara seminggu atau dua minggu datang ke sidang pengadilan negeri. Jadi kalau setelah baca dakwaan apakah saudara mengerti tentang dakwaan? Kata-kata dakwanya mengerti. Mau dibacakan ya keterangan saksi yang sudah disumpah pengacaranya tolak. BAP itu ya kan gak bisa harus disampaikan di muka persidangan siapa tahu ada yang berubah. Nah itu jadi saya betul-betul pegang itu apa kata Mas Ir tadi kita asumsinya sudah benar ini. Kalau sudah benar maka ya lawab ini yang akan membedakannya nanti pada suatu saat ya adalah ketika masyarakat hukum buta hukum papa marginal terlupakan dua minggu lagi atau seminggu lagi mau sidang ada dari lawab ini datang. ketika masyarakat miskin dipanggil oleh kepolisian ya menjadi saksi ataupun sudah menjadi tersangka dengan menggunakan lawab ini datang pengacaranya untuk mendampingi dalam pemeriksaan ketika mimpi lawab ini lawab ini bukan hanya aplikasi yang seperti mas Ir bilang tadi sudah ada banyak kompetiternya tetapi lawab ini betul-betul aplikasi yang menggerakkan yang bisa digunakan yang bisa bermanfaat bagi bagi orang-orang miskin disabilitas mendapat pendampingan hukum itu yang kita bayangkan itu yang kita mau banyak ini di pengadilan negeri Tangerang pengadilan negeri Jakarta Selatan pun kadang ada di Jakarta Pusat ada mudah-mudahan kita berdoa semua asumsi masir tadi penting urusan kualitas sudah selesai kenapa itu tadi istilah masir itu bahan praktik bahaya perampasan kemerdekaan pidana penjara malah dijadikan bahan praktik itu saja yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan law hub ini betul-betul nanti akan memberikan satu kontribusi nyata konkret bagi pencari keadilan di Indonesia terima kasih ya baik saya persilakan selanjutnya kepada mas mungkin ada tambahan atau tanggapan terkait jawabannya dari bang patra juga untuk menjawab pertanyaan dari rekan resno ari tadi menambahkan yang saya bilang dari awal law hub ini implementasi dari BHS jadi kalau misalnya dia bisa menjadi ekosistem bisa menjadi luang kolaboratif ada psikolog disitu ada lawyer karena lagi-lagi kita tidak bicara dalam konteks sekarang ini pemenuhan hak itu bukan saja hak bantuan hukum tapi ada pengenuhan-pemenuhan yang lainnya yang pada kasus-kasus karakter tertentu itu membutuhkan banyak kolaborasi bagaimana dalam kasus KDRT kerasa seksual psikolog klinis itu sangat penting perannya dalam hal hukum pembuktian sehingga meskipun apa teman-teman lawyer ada mendampingi tapi hukum-hukum pembuktiannya itu itu juga lemah maka sangat dibutuhkan kolaborasi dari profesi lain nah law hub ini yang namanya apalagi dia memang karakteristiknya adalah menghubungkan semua pihak nah disitu para profesional maupun para orang-orang pekerja sosial penggiat sosial itu bisa gabung dalam ruang tamu ini masuk dalam ruang tamu ini bukan mempertimbangkan antara pengacara saja dengan pencari keadilan tapi betul-betul menjadi implementasi dari bantuan hukum struktural itu kira-kira ketabaran saya selanjutnya saya persilakan ada tambahan atau tanggapan tinggal soal sebentar ke toilet pertanyaannya apa pertanyaannya soal apa saja upaya yang telah dan akan dilakukan oleh lembaga bantuan hukum untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemberian layanan bantuan hukum maupun informasi hukum ini dapat dilakukan secara digital melalui teknologi informasi kemudian yang kedua bagaimana perlindungan kerahsiaan data diri dari aplikasi yang disediakan seperti itu dan untuk melindungi masyarakat atau pengguna layanan ini dari penyalahgunaan data oleh siat lain dan yang terakhir kendala dalam memberikan layanan bantuan hukum melalui teknologi informasi pada masyarakat serta bagaimana cara mengatasinya seperti itu mas silakan untuk yang kedua seperti itu jadi PR beberapa hari yang lalu kita sudah diskusikan dengan itu soal privacy itu menjadi PR mungkin saya tidak beberapa paham untuk lebih lanjutnya yang jelas itu memang jadi PR soal kerahsiaan apalagi hubungan lawyer sama klien itu sifatnya juga rahasia lawyer dan klien itu hubungannya basicnya di dasar atas dasar trust tidak ada trust tidak ada surat kuasa intinya itu untuk yang ketiga soal mengatasi handicap kalau dengan kayak gini ini masalahnya secara emosional kita tidak main kelemahan dari komunikasi secara online adalah kita tidak dapat emosinya beda kita ketika menerima konsultasi secara tatap muka dengan sekedar baca tulisan itu tidak sama kita tidak dapat emosinya tidak dapat kemudian juga gestur tidak dapat banyak hal yang tidak dapat bisa salah interpretasi dari apa yang ditulis jadi kombinasi makanya kemarin kalau tidak salah diskusi itu istilahnya patra itu ruang tamu di tempat orang ketemu habis itu silakan bicara kalau sudah ketemu silakan bicara ini kan sebenarnya lohab ini lebih maju dari yellow pages kalau dulu jamannya yellow page kita tidak tahu nomor telepon orang harus punya tahu nama kalau tidak tahu alamat baru kita ketemu nomor teleponnya kalau di sini kita mesti tahu lohabnya habis itu dibantuin cari kira-kira coba hubungin yang ini itu makanya saya bilang ketika menunjukkan orang kita harus tahu orang ini memang kompeten yang ditunjukkan adalah orang yang memang kompeten atau organisasi yang memang sudah kompeten jadi tidak ada keraguan mungkin itu yang bisa saya tambahkan bahwa jangan orang lagi mengadu nasibnya kemudian dijadikan cuman bahan praktek itu yang kita kalau di LBA itu doktrin banget gak boleh kita main-main sama nasib orang itu doktrin di doktrin betul gak boleh main-main sama nasib orang intinya orang punya masalah harus dibantu semaksimal mungkin dan harus orang yang kompeten kita dulu ada jamannya namanya mentor waktu itu begitu nah saya pikir itu ya mempermudah akses nah satu lagi yang saya lupa tadi sementara dokumentasi bahwa mungkin lawyer-lawyer ini atau law hub bisa juga atau tadi apa yang satu lagi dokumen hukum bisa mengembangkan database yang kaitannya dengan putusan-putusan yang dianggap baik atau sekalian yang jelek jadi orang bisa lihat mana yang baik mana yang jelek jadi loh apa nanti teman-teman ini gak sekedar memberi bantuan hukum tapi juga membantu orang-orang yang pengen tambah pinter pengalaman saya di LBA dulu berkas-berkas itu dipakai buat orang yang mau jadi dokter yang mau jadi master atau apa ya master ya seperti itu jadi bisa jadi database yang tidak sekedar bermanfaat buat pencari keadilan tapi juga upgrade kapasitas pemberi jasa hukumnya untuk dokumen hukumnya jadi mungkin bisa dibuat database hal-hal yang paling gampang putusan deh karena dari putusan kita bisa lihat argumentasi hak hukumnya apa faktanya seperti apa banyak hal yang bisa kita belajari dari putusan-putusan pengadilan terutama putusan mahkamah yang bagus dan yang jelek dua-duanya kalau yang rata-ratain gak usah menemuinin beban aja itu aja tambahannya baik terima kasih banyak masir kemudian ada pertanyaan lagi disini jukisnya tapi anonymous attendee untuk semua organisasi advokat mau izin bertanya apakah telah membuka atau memberikan kesempatan kepada difabel untuk melakukan pemagangan setelah mengikuti PKPA terlepas dari mana dia mengikuti PKPA dan juga rupa karena memberikan bantuan hukum akan lebih maksimal jika pemberi bantuan hukumnya juga difabel khususnya tulis disini saya mempersilahkan kepada masir mungkin terlebih dahulu untuk menjawab iya untuk peradi RBH ya kita membuka kesempatan itu seluas-luasnya apalagi kita sudah bekerjasama juga dengan teman-teman di UI ya untuk bikin PKPA-nya berikut juga magangnya jadi jadi kalau di kita PKPA dulu ujian baru magang nah itu peradi RBA memfasilitasi itu untuk teman-teman apa yang difabel kira-kira seperti itu oke jadi kalau ditanya sudah apa apa tadi pertanyaannya apakah memberikan kesempatan memberikan kesempatan kita berikan kesempatan seluas-luasnya baik saya persilakan juga kepada Bang Patra untuk menjawab pertanyaan dari sekitar peserta ini kita ada di website Pradisai itu kantor DPC ya jadi kalau teman-teman mau magang ya silakan kontak silakan apa hubungi ya masing-masing DDPC ya DPN juga begitu ya kita punya apa program ya untuk mahasiswa atau teman-teman untuk magang sekarang di DPN ada dua di DPC mungkin saya belum di update ya jadi kalau ada yang mau magang termasuk ya disabilitas defable atau yang lain ya saya sarankan hubungi DPC ya nomor kontaknya ada di website ya alamat kantornya ada ya bisa dihubungi ya jadi kalau ditanya apakah memberikan kesempatan seluas-luasnya ya tentu jawaban kita sama ya silakan kontak DPC untuk bisa ya langsung jadi untuk magang ini kan internship ya itu Mbak Priesta baik ya yang terakhir Mas Baim bagaimana di sana apakah memberikan kesempatan untuk berkandakan disabot untuk melakukan magang setelah PKPA dan juga Pak silakan baik yang seperti yang saya katakan dari awal kami sekarang lebih muka diri untuk sebelum magang kita mulai dari hulu dulu organisasi advokat tidak semua kantornya kesibel untuk teman-teman disabilitas itu yang harus diakui juga sehingga sebelum sampai pemagangan kita sebenarnya juga memang prosesnya terbuka tapi kita butuh sama-sama belajar karena organisasi advokat ini dan hampir semua pihak juga kantornya itu tidak aksesibel terhadap semua tingkat disabilitas semua jenis disabilitas sehingga kami dari awal tahun lalu sudah mengumumkan untuk membuat bagaimana ujian advokat itu dan pendidikan advokat itu yang akses terhadap teman-teman disabilitas sehingga bayangannya memang teman-teman disabilitas itu punya kesempatan menjadi advokat magang kemudian bisa mempraktik pula untuk lebih menguatkan LBH yang isu disabilitas nah itu satu contohnya pada tanggal 21 Maret nantinya di Makassar tim proyek PKPA kami itu PKPA Plus Kongres Advokat Indonesia bekerjasama dengan LBH Makassar itu mengadakan PKPA Plus khusus materi tambahannya itu tiga hari materi tambahan khusus pembela perempuan dan anak jadi PKPA yang sangat normatif yang kaki itu kemudian kita coba tambahkan perspektifnya ini bisa menjadi paling proyek juga pada isu-isu yang lain misalnya PKPA khusus untuk disabilitas lagi-lagi kami terbuka untuk diajar bagaimana membuat kurikulumnya metode yang tepat bagaimana karena kami tentunya tidak paham semuanya jadi teman-teman perdikah atau PPDI atau apa itu mungkin atau teman-teman PJJR mulai menginisiasi untuk membuat standar kurikulum yang secara metodologi itu bisa diakses semua tingkat disabilitas terima kasih mbak baik terima kasih banyak saya tambahin saya tadi sudah ketik di chat itu kalau mau kontak dan alamat termasuk email nomor telepon itu diakses di www.peradi.org disitu ada map tinggal yang mana paling dekat klik aja baik terima kasih banyak bang yang mengingat waktu yang sudah habis tidak terasa saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber dan juga rekan-rekan peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar kali ini semoga webinar kali ini membawa banyak sekali insight-insight untuk kita serta masukan-masukan bagaimana teknologi ini berperan dalam aspek terhadap keadilan untuk memberikan bantuan hukum ke seluruh masyarakat Indonesia dan juga kelompok-kelompok rentan baik akhir kata saya selaku moderator undur diri semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya sampai jumpa dan semoga sehat selalu acara saya kembalikan kembali ke Mbak Istri Tastari silahkan Mbak terima kasih Mbak Lala telah memoderatori acara diskusi tadi dengan demikian acara webinar mendukung aksesibilitas bantuan dikukum dengan teknologi telah selesai dalam rangka sosialisasi aplikasi lawab.id sekali lagi kami terima kasih juga kepada moderator dan para panelis dan juga peserta yang masih hadir sampai pukul setengah satu siang hari ini sebelum mengakhiri sesi mungkin kami minta kesediaan para panelis dan juga para hadirin undangan yang bisa menyalakan video untuk bisa membuka kameranya dan kita untuk berfoto bersama Bukarlina mungkin yang mau bergabung Foto-nya nanti dikirim di WA Mbak Tita siap Bang Pak Tita bisa Bang nanti akan kami share Mas Ir Mas Ir ada Instagram Mbak Mas Ir teknologi informasi kalau nggak ada bisa juga kita ngomong Masa segala harus tidak lapor Sambil menunggu penelitian untuk men-spotline para panelis supaya bisa terekam semua di gambar saya kembali mengingatkan juga kepada para peserta untuk sertifikat kami mohon maaf tidak menyediakan untuk acara ini dan siaran ulang dari acara webinar ini juga kami bisa diputar kembali di akun Youtube Bridge Embassy Jakarta dan Matari Narasumber juga sudah disampaikan di link chat bisa langsung di klik untuk para peserta sudah bisa mengakses dan mendownloadnya baik ada yang masih belum di spotlight mungkin Bu Nur Laila sama Bu Rita Mas Adi Gama masih belum Pak Agas kemana tadi ya udah ini Pak Kris ini Pak Kris sudah masuk mohon dibentuk Panitia untuk Bu Rita Bu Nur Laila dan Mas Adi Gama di spotlight juga di saya sudah Bu Rita dan Bu Nur Laila sudah terlihat sudah terlihat oke baik mungkin saya aba-aba ya mohon Panitia untuk bisa screenshot satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga oke terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian para panelis moderator pengisi acara peserta yang hadir dalam webinar kali ini saya Tita penelitia si JAR mewakili segedapan kita undur diri semoga kita sehat selalu dan mohon maaf kalau bila ada salah yang kurang berkenan selama acara ini semoga kita bisa berjumpa lagi di acara webinar IJJR selanjutnya selamat siang semoga sehat selalu sampai jumpa terima kasih terima kasih banyak Bang Patra Mas Rianto terima kasih